Terima kasih. Terima kasih. Bersama DPRD Kota Yogyakarta. Dan tentunya nanti Anda, sahabat sonorani dan juga small listeners, ini di siang kali yang ingin bergabung, bisa ke 0817-5483200 untuk SMS dan juga WhatsApp-nya. Baik, kita akan sampai dulu narasumber kita di kesempatan siang kali ini dari DPRD Kota Yogyakarta. Ini sudah terhubung dengan Bapak H. Danang Rudiat Moko, selaku Ketua DPRD Kota Yogyakarta. Selamat siang. Selamu'alaikum Pak Danang. Waalaikumsalam. Selamat siang Mas Yasta dan para pemirsa setia Sonora FM 97,4 FM. Selamat siang dan selamat terakhir. Sehat selalu, yang penting hari ini. Dan juga kita sudah terhubung dengan beliau Wakil Ketua DPRD Kota Yogyakarta, ada Bapak H. M. Fursan SE. Selamat siang. Assalamualaikum Pak Fursan. Selamat siang Pak Fursan. Mic-nya di-onkan dulu, Pak Fursan. Ini ada Pak Danang Rudiat Moko, selaku Ketua DPRD Kota Yogyakarta dan juga Wakil Ketua DPRD Kota Yogyakarta, Bapak H. M. Fursan SE. dan juga nanti bersama Ibu Dian Novitasari SPD sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Yogyakarta. Pak Fursan, Assalamualaikum, selamat siang. Niki kok dari ngurip, Niki, sekadar. Sampun Pak, sudah tersampung. Selamat siang. Selamat siang. Apa kabarnya, Meningo? Alhamdulillah sehat sedang-sedang, muki-muki, setia Sonora, sehat-sehat semua. Oke, ya. Terima kasih, Bapak. Ini kita masih menunggu nanti Ibu Dian Novitasari, SPD, Wakil Ketua DPRD Kota Yogyakarta. Kita langsung saja ini Pak Danang dan juga Pak Fursan ini, karena ini bulan Agustus, kita akan peringati kemerdekaan Republik Indonesia yang kali ini ke-76. Nah, kita mau membahas seputar nasionalisme dan kebangsaan ini, Pak Danang dan juga Pak Fursan. Mungkin bisa disampaikan dulu, Pak, untuk tahun ini, makna 76 tahun Indonesia merdeka. Meningo katilis kundi, Pak Danang dulu, monggo. Baik, Mas Hasta dan Pemirsa Sonora FM yang saya hormati, saya banggakan. Yang pertama tentu saja di dalam usia 76 tahun ini Indonesia merdeka, semoga tetap mempunyai semangat kebangsaan dan semangat nasionalisme yang semakin kuat tentu saja. Karena di masa saat ini baru saja Indonesia melewati 3 perempat abad. Jadi belum sampai satu abad. Ini yang perlu kita syukuri, di mana di dalam usia 76 tahun ini, bangsa Indonesia semakin menunjukkan eksistensinya sebagai sebuah bangsa yang besar. Bangsa yang terbentuk dan dibentuk oleh para leluhur kita untuk bisa bersatu menjadikan dirinya sebuah bangsa yang begitu istimewa. Berbagai macam suku bangsa, berbagai macam budaya, berbagai macam hal ini menyepakati bersatu padu membentuk sebuah bangsa. Tentu saja ini hanya satu-satunya di dunia. Bangsa yang terdiri dari banyak suku dan banyak kebudayaan untuk bergabung menjadi sebuah bangsa. Ini yang harus dimaknai, Mas Gasta. Saya ke Pak Furhan ini. Tadi disampaikan oleh Pak Danang. Ini satu hanya di Indonesia yang punya berbagai macam ini. Ada bahasa, suku, kemudian juga budayanya. Kalau Pak Furhan sendiri memaknai 76 tahun Indonesia merdeka kali ini seperti apa? Ya, terima kasih. Untuk memaknai 76 tahun merdeka ini, bangsa Indonesia ini banyak percobaan-cobaan. Kemudian mudah-mudahan ini terus maju untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Karena baru terdampak kemarin itu dari tahun 2020 bulan Maret itu masalah pandemi melanda di seluruh dunia. Tak ketinggalan juga masalah di Indonesia. Sehingga kita mendapat tantangan dan tidak pernah menyerah di Indonesia ini kerjasama antara suku, bangsa semuanya bekerja keras untuk membangun kebersamaan, mempunyai makna terus maju ke depan, pertumbuhan dan percepatan ekonomi segera kulih kembali. Matur Nur. Oke, luar biasa sekali ini ya. Ini dilalahnya ini di 17 tahun Indonesia merdeka ini pas pandemi ya Pak. Dan ini tadi disampaikan oleh Pak Fursan juga, butuh kerjasama semuanya dari semua warga negara Indonesia untuk bekerjasama untuk menanggulangi pandemi ini. Kita tidak usah meributkan mana dulu, kesehatan atau ekonomi. Tapi mari kita bekerjasama untuk kebangkit dan memulihkan semuanya. Bukan tentu, gara-gara ya Pak Fursan ya. Saya ke Budian, selamat siang Budian Novitasari, SPD, Wakil Ketua 2 DPRD Kota Jujakarta. Budian, selamat siang. Siang Mas, maaf ya, baru gabung. Tadi di atas. Tidak ada kata terlaku, yang mending sudah gabung ya. Maaf, Bapak Ketua Pak Fursan baru bergabung. Beliau ini sempur terus mempunyai dengan Bumi Citi. Oke, Bu Dian, mungkin langsung saja ini. Tadi sudah diawali sama Pak Danang dan juga Pak Fursan bergabung dengan memaknai 76 tahun Indonesia Merdeka. Kalau pandangan dari Bu Dian sendiri bergabung dengan memaknai 76 tahun Indonesia Merdeka, ini seperti apa? Mau nggak, Bu Dian? Kalau saya, menyapa dulu sahabat Sonora ya. Oke, moga. Manapun Bapak Ibu serai-sorai berada, mohon maaf tadi agak terlambat untuk bergabung dalam kegiatan Zoom Sonora pada pagi hari ini. Yang jelas untuk memaknai 76 tahun kemerdekaan RI, harapannya Indonesia menjadi bangsa yang tangguh ya, tangguh dan tumbuh karena kondisi pandemi ini kita harus bersatu padu, gotong royong yang jelas itu. Kenapa demikian? Karena memang pandemi COVID-19 ini tanpa gotong royong ataupun sama-sama saling yang kuyung ya bahasa Jawanya bersatu ya, sangat tidak mungkin untuk menekan pandemi COVID-19 ini. Mungkin itu sedikit penjelasan dari saya, memaknai 76 tahun Indonesia Merdeka. Oke, ya pada intinya memang gotong royong dan kesatuan, persatuan ini penting banget di saat-saat seperti ini, di saat Indonesia dan juga dunia itu baru menghadapi pandemi ini ya, biar semuanya segera pulih, semuanya bisa segera terletasi begitu ya, Bu Dian, Pak Fursa dan juga Pak Danang. Kira-kira demikian. Kalau kita lebih berkembang lagi nih, berkaitan dengan nasionalisme dan juga kebangsaan. Nah, saya jadi ingin tahu nih, bagaimana sih menumbuhkan nilai-nilai kebangsaan itu bagi generasi penerus atau bisa dibilang kita itu sering nyebutnya generasi milenial ini juga ini. Bu Dian, Pak Fursa dan juga Pak Danang dulu, untuk generasi penerus ini gimana Pak ini? Menumbuhkan nilai-nilai kebangsaan ini Pak, biar selalu ada pada diri mereka-mereka ini, yang notabene generasi penerus ini malah jumlahnya banyak banget Pak Monggo. Ya, baik mahasiswa dan sahabat sonora yang berbahagia. Tentu saja makna tadi juga disampaikan oleh Pak Fursa maupun Bu Dian, bahwa Indonesia ini kan dibentuk asasnya itu jelas. Ya, kalau boleh saya mengatakan bahwa pandemi ini pandanglah sebagai sebuah titik balik menumbuhkan rasa kebersamaan. Rasa bergotong-royong sebagai sebuah bangsa yang di dalamnya ini terdiri dari berbagai macam anak bangsa dengan berbagai macam latar belakang. Nah, pandemi ini bisa juga dimaknai bahwa hanya dengan satu-satunya jalan bergotong-royong, mari kita melewati masa-masa sulit yang seperti ini. Nah, kami juga berharap, Mas Hesta dan Bapak-Ibu sekalian, semoga saja di usianya nanti yang tanggal Oktober, terutama tanggal 28 Oktober yang akan datang, di mana deklarasi satu nusa, satu bahasa, satu bangsa ini kembali digaungkan, pandemi sudah selesai, dan ini diperlukan kerja keras, gotong-royong untuk menumbuhkan kepercayaan diri bangkit dari keterburukan. Bahasanya, tagline-nya adalah Indonesia tumbuh. Artinya, mulai kita persiapkan dengan segala upaya, memupuk kebersamaan, optimisme, untuk segera keluar dari jerat pandemi yang sedang mengendal. Saya kira itu Mas Hesta yang jadi penting. Oke, menarik. Indonesia tumbuh dan pandemi ini menjadi sebuah titik balik. Nah, Pak Fursan, kalau Pak Fursan sendiri, gimana caranya untuk menumbuhkan nilai-nilai kebangsaan bagi generasi penerus ini ya? Nilai-nilai kebangsaan bagi generasi penerus sebagai bangsa yang besar, haruslah menjaga dan memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai kebangsaan demi tetap tegaknya, utuhnya NKRI. Tadi sudah disampaikan Pak Ketua bahwa semua ini adalah gotong royang dan berbagai macam suku di Indonesia ini. Kekayaan bangsa Indonesia ini memiliki beragam, Pak Pemirsa sekalian. Suku, budaya, bahasa, golongan, agama yang merupakan sudah mendapat positif, mendukung, membangun bangsa dengan bersama-bersama. Yaitu menjaga konflik antara agama dan masing-masing sehingga ditanamkan ke masyarakat generasi untuk yang akan datang harus lebih berhati-hati menyikapi nilai-nilai kebangsaan. Berbeda-beda tapi tetap satu. Itu. Oke, berbeda-beda tapi tetap satu. Karena memang Indonesia dari Sabang sampai Merauke, pulaunya banyak, bahasanya banyak, agamanya juga macam-macam gitu ya, Pak Fursan. Dan ini bukan hal yang mudah juga untuk menyatukan semuanya, menyeimbangkan semuanya, menyelaraskan semuanya maksudnya itu ya. Berkaitan dengan hal-hal tadi ya. Bu Dian, kalau Bu Dian gimana nih berkaitan dengan menumbuhkan nilai-nilai kebangsaan bagi generasi penerus ini kalau dari versinya Bu Dian? Monggo. Untuk menumbuhkan nilai-nilai kebangsaan bagi generasi penerus, ya memang di zaman milenial ini sangat suatu tantangan besar ya bagaimana kita untuk menumbuhkan nilai-nilai kebangsaan agar bisa terus terimplementasi untuk generasi penerus. Harapannya salah satu yang sangat sederhana adalah melalui pembelajaran pendidikan keluarga negaraan dari tingkat dasar. Artinya dari mulai SD atau mungkin pendidikan dasar TK dan lain sebagainya itu mulai ditanamkan kepada anak-anak pendidik yang usia emas Golden Age ya. Lalu memakai produk dalam negeri jangan lupa mas itu juga merupakan nilai-nilai untuk menumbuhkan nilai kebangsaan dan yang sederhana sekali untuk mendukung program atau menyukseskan menekan pandemi COVID-19 seperti apa yang sudah disampaikan oleh Pak Presiden Jokowi yaitu memakai masker dimanapun harus punya kebiasaan baru selalu menerapkan protokol kesehatan 5M. Mungkin itu sedikit perbedaan bagaimana untuk menumbuhkan nilai-nilai kebangsaan pada kondisi saat ini bagi generasi penerus. Mungkin itu Pak Matenu. Menjaga prokes ternyata juga termasuk kalau menurut Dian bagian dari menjaga nasionalisme dan juga kebangsaan karena kita ikut merawat warga negara yang lain atau teman-teman yang lain masyarakat yang lain ketika kita pakai masker. Baik, Pak Danang menarik sekali ini Pak Fursa dan juga Pak Budian diskusi kita di kesempatan siang kali ini tapi kita harus break dulu nanti akan kita lanjutkan di segmen berikutnya Pak Danang, Pak Fursa dan juga Budian dan untuk Anda sahabat sonoran juga semua listeners terima kasih untuk Anda yang terus bergabung di kesempatan siang kali ini. Pak Fursa dan juga Pak Fursa dan juga Pak Fursa dan juga ya Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Masyarakat ataupun juga instansi ini sudah melakukan. Kalau sonora sendiri setiap jam 10 kita muter, Pak. Ya. Setiap jam 10 kita muter lagu dari cara. Satu menit, Gi. Oke. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dan cukup simpel, tadi disampaikan juga, gotong royong itu jelas harus terus kita rawat. Kemudian di saat pandemi ini, prokes selalu pakai masker, itu juga bagian dari nasionalisme dan kebangsaan ya, mencintai sesama ini ya. Oke. Pak Danang, juga Pak Fursan dan Ibu Dian, kalau kita coba flashback kan beberapa waktu lalu itu ada himbon dari Pak Gubernur ini, agar masyarakat dan juga instansi itu memutar lagu Indonesia Raya. Ini kalau anggapan, tiap jam 10, termasuk Sonora dan juga Smart, kita muter Pak, tiap jam 10. Nah ini, bagaimana ini Pak Danang, Pak Fursan dan Ibu Dian untuk menanggapi himbon dari Gubernur ini? Pak Danang, monggo. Ya, baik. Mas Yasta, sahabat Sonora, dengan mengembalikan hatinya Pak Gubernur ini mencoba untuk, tentu saja beliau dalam konteks ini tidak hanya sekedar penyampaian atau menghimbon, tetapi pasti dilandasi oleh sebuah pemikiran, pasti dilandasi oleh sebuah keprihatinan, di mana yang namanya nasionalisme di tengah-tengah pandemi ini ada kekhawatiran adanya kemerosotan jiwa kebangsaan. Saya kira, dengan mengaktualisasi atau selalu mendengungkan lagu Indonesia Raya setiap jam 10, ini dimaknai, kalau saya memaknainya adalah sederhana. Bahwa kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus tahun 1945 ini, ya tepatnya digaungkan lagu Indonesia Raya, disertai kenaikan bendera merah putih, dan pernyataan Indonesia merdeka itu tepat pukul 10. Sehingga maknanya, kenapa kok jam 10 menyanyikan lagu Indonesia Raya ini, kita direview atau diremain kembali bahwa Indonesia ini merdeka bukan tanpa jeripaya. Setiap jam 10, bening sejenak, kita mengintrofeksi diri bahwa kita sebagai bangsa perlu untuk selalu memupuk diri kita sendiri, mengingat bahwa yang namanya bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang memang, terutama di sebuah bangsa yang besar. Itu yang saya kira dimaknainya. Sangat mendukung apa yang dihimbau oleh Pak Gubernur dalam hal ini Sri Sultan, tentu saja maknanya tidak hanya sekedar himbaan, tetapi pasti mempunyai dasar pemikiran yang jauh lebih dalam dari sekedar menyanyikan atau memperdengarkan. Saya kira itu masa setelah. Tapi kalau menurut Pak Danang sendiri, dari Pantuan Dewan ini apakah masyarakat atau instansi sudah melakukan hal itu, Pak? Gimana, Pak Danang? Ini kan sedang. Baru tahun 2021 ini kita launching. Apakah hanya sekedar menyanyikan lagu Indonesia Raya? Ini kan yang kita perlu pikirkan lagi. Apakah hanya sekedar menyanyikan atau memperdengarkan, tetapi apa kemudian tindak lanjut setelah itu? Itu yang perlu untuk digerakkan lagi, lebih didorong, ditumbuhkan. Nah ini nanti untuk bisa merimain atau mereview bahwa kita ini sebuah bangsa yang memang sudah sepakat menjadi satu, menjadi sebuah negara kesatuan Republik Indonesia. Saya kira ini yang lebih penting, Mas Has. Oke. Jadi apakah hanya sekedar menyanyikan, tapi yang lebih wujud nyatanya itu seperti apa itu yang diharapkan? Mungkin demikian itu ya. Pak Furhan, Pak Furhan, mohon maaf. Pak Susan, kadu seperti ini, Pak. Alhamdulillah. Ini memang dari Gubernur itu mengeluarkan surat edaran untuk tiap jam 10 itu dinyanyikan lagu Indonesia Raya. Dan ini ada juga pendapat Pak Armedi itu dari dosen Lem Hamnas dan juga dosen UGM. Itu juga permintaan dari Gubernur itu hanya sederhana untuk memperdengarkan lagu Indonesia Raya bersama-sama, kemudian bisa mengokohkan kembali rasa kebersamaan bahwa itu negara Indonesia itu, apa yang disampaikan Ketua, merdeka tidak tanpa jerih payah. Dan zamannya Pak Sultan Hamengkubwono ke-9 itu juga merelakan 6.000 golden untuk Indonesia Merdeka sebagai wujud kebersamaan Indonesia Merdeka, dikasihkan oleh Presiden Soekarno. Tetapi untuk memindahkan ibu kota Jakarta itu tidak jadi. Tetap-tetap saja di Jakarta. Berarti kalau 6.000 golden itu seletara dengan 500 triliun. Sehingga ini memang benar-benar untuk disampaikan. Kemudian untuk masyarakat Yogyakarta ini untuk menyentuh dalam hati bahwa Indonesia itu merdeka untuk dipertahankan. Kemudian masyarakat tadi disampaikan bagaimana masyarakat Ketua Jogja. Kami dari Komisi B kemarin sebagai fungsi DPR pengawasan, kita melihat masa pandemi itu ada di Pasar Bringherjo. Itu ibu-ibu pasar pedagang itu alhamdulillah sekali lihat pada menyanyikan. Perdagangan diberhentikan sementara. Tapi untuk selanjutnya kami tidak ke Pasar lagi dan tidak ke Malioboro lagi. Nah ini nanti pantauan kami akan kami sampaikan kepada pemerintah kota. Supaya ada lespeker-lespeker di jalan itu untuk lespeker yang ada, terutama yang ada di Malioboro. Berdifungsikan untuk laku Indonesia Raya tiap jam 10. Supaya menciptakan dan mempertahankan kedalawatan negara ini sampai hingga sampai akhir hayat. Oke, demikian ya. Ini satu yang dulu awalnya, iya sempat viral juga di media sosial Pak ya. Ini para pedagang di Bringherjo yang berdiri berjejar menyanyikan lagu Indonesia Raya atau saat Indonesia Raya dikumandangkan di sini Pak Enji. Ini kebetulan Komisi B kemarin pengawasan di sana. Bagaimana masa pandemi ada di sana. Oke, semoga tidak pas ada beliau-beliau atau bapak-bapak saja ketika itu mereka patuh untuk seperti itu. Tapi sampai sekarang juga masih tetap dijalankan gitu ya Pak Harapannya. Begitu. Makanya kami minta pemerintah kota untuk tetap mendengarkan di lespeker yang ada di depan Hotel Garuda sampai kantor dipungsikan. Oke, ini satu yang cukup menarik idinya. Ibu Dian, kalau Ibu Dian sendiri bagaimana Ibu berkaitan dengan himpuan dari Sultan untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya di jam 10 ini? Ya, tadi itu saya terpesona dengan penjelasan Pak Fursan dengan golden dan tadi setara 500 triliun. Saya belum lain, Kak. Ini sejarah. Ini sejarah. Ini sejarah luar biasa. Makanya saya tadi senyum-senyum kan ngumpung pakai masker jadi nggak kelihatan di kamera. Mas, terkait himpuan gubernur untuk pengumandangan setiap jam 10 ya lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Saya, kami selaku wakil masyarakat kota Yogyakarta yang ada di DPRD jelas sangat apresiasi. Artinya itu menumbuhkan nilai-nilai kebangsaan yang luar biasa dari hal yang sebenarnya mungkin digampang ke kalau orang Jawa. Gampang ke dengan menyanyikan lagu. Tetapi dengan himpuan atau menanamkan, dibuat menjadi suatu kebiasaan setiap hari harapannya ya nilai-nilai nasionalisme tadi yang sudah kita bahas di awal bagaimana nilai-nilai nasionalisme dan kebangsaan itu tumbuh di seluruh warga masyarakat tidak hanya di kota Yogyakarta tapi di DIY. Karena memang gubernur yang mengelakukan himpuan tersebut di inisitasi maupun di seluruh aspek masyarakat. Mungkin itu kalau untuk pantauannya kami di DPRD selama ini sudah banyak di kantor kami juga dikumandangkan juga mas. Jadi harapannya apa yang nanti kebiasaan bagus, kebiasaan positif ini tidak hanya sekedar seremonial atau di awal-awal saja tapi memang sebuah kegiatan reguler yang bisa dilakukan di seluruh masyarakat kota Yogyakarta DIY pada umumnya. Mungkin itu mas. Oke. Dan tadi disampaikan juga, kita jangan lupa dengan sejarah ya Bu Dian ya, disampaikan sama Pak Fursan. Pak Fursan, senior kita. Bahwa Jogja ini dulu punya andel loh ya. Bagaikan dengan kemerdekaan publik Indonesia ini ya. Baik, kita harus beri ke lagi. Pak Danang, Pak Fursan, dan juga Bu Dian. Nanti kita juga akan bacakan WhatsApp yang sudah masuk di siang kali ini. Dan terima kasih untuk Anda, sahabat Sonora dan juga Semalisner, yang terus bergabung di perbincangan hari ini ya. di Kamis 5 Agustus 2021. Kita masih di perbincangan seputar nasionalisme dan kebangsaan bersama DPRD Kota Yogyakarta. Vaksin kedua ini dapat. yang ketahmatan apa-apa ini? Yang berusaha sama-sama tetap. Terima kasih. Bagi-bagi hadiah total ratusan juta rupiah ya. Untuk Anda yang diulang tahun ke-27 ini ya. Caranya cukup dengan berlangganan MNC Vision. Beli paket, soker, download, dan connect ID pelanggan Anda di aplikasi Vision Plus. Buruan dapetin kesempatan memenangkan hadiah undianya untuk periode 31 Agustus saja. Untuk info lebih lanjut hubungi 021-21-500-900 atau kunjungi di mncvision.id slash mncvision27th. MNC Vision, PTV keluarga Indonesia. Tayangan kualitas terbaik dengan RCTI HD eksklusif. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pak Danang, Pak Fursan, juga Budian. Ini ada yang tanya gini. Bagaimana menumbuhkan nilai cinta tanah air untuk generasi muda sekarang yang lebih suka barang-barang branded luar negeri? enggak bangga kalau enggak pakai merek-merek luar negeri? Gimana? Mungkin ada caranya. Nanti ya, Pak, ya? Nanti di segmen setelah ini ya, Pak, ya? Ya, Pak. Oke, satu itu dulu. Masuk teman saya perang. Masuk teman saya perang. Masuk teman saya perang. Sekarang, Pak. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati teman-teman yang lainnya juga mungkin ada solusi untuk Bapak-Bapak semuanya terima kasih selamat siang baik Mas Hasta dan Mbak Amisha jadi ini pertanyaan yang mengelitik seorang milenial menanyakan apakah barang branded itu selalu yang menjadi baik tadi Budian sudah menyinggung terkait kecintaan tanah air itu adalah salah satunya mencintai produk dalam negeri memang yang sebagai negara berkembang itu tidak hanya di Indonesia tentu saja yang selalu berkibat pada barang-barang yang itu sifatnya branded yang sudah merek terkenal nah coba kita berpola pikir terbalik Mbak Amisha bagaimana dengan barang produk di Indonesia itu supaya menjadi branded ini kan yang tidak terpikirkan oleh generasi milenial di masa pasar terbuka di masa pasar terbuka yang sedemikian dekatnya dengan kita dunia ini sekarang di dalam genggaman bagaimana sekarang berpola pikir terbalik dulu saya menggunakan baju batik dengan desain yang baik kemudian kita pakai, kita upload bahwa ini tidak kalah dengan produk branded contoh sederhananya seperti itu sehingga barang produksi Indonesia ini bisa mendunia saya pernah punya pengalaman yang cukup mengelitik juga suatu saat saya bertemu dengan orang dari Jashira Arab dari Timur Tengah mereka datang ketemu ke Indonesia ini hanya mencari sebuah kain katun tenunan Indonesia untuk dibikin baju dipakai di Timur Tengah yang hawanya panas dan lain sebagainya saya tanya kenapa kok nyarinya bahan katun Indonesia kalau dipakai di bikinkan baju seperti di Timur Tengah ini nyaman nyamannya itu terasa dingin di badan dan lain sebagainya artinya bahwa bahan dasarnya di Indonesia ini sudah diakui jadi kita jangan terjebak hanya ditempeli merah apalagi sekarang ini dunia dalam genggaman dunianya itu ada di handphone sekarang mau pesen apa saja dari luar itu bisa tetapi yang lebih penting bahwa kualitas produk dalam negeri tadi yang disampaikan Yudian itu sebetulnya tidak kalah baik tidak kalah bagus materialnya nah mereka hanya di merk saja coba saja kalau misalkan kita ini memiliki kesadaran menungguhkan kembali dengan pola pikir terbalik tadi bagaimana supaya produk Indonesia ini menjadi salah satu branded kan hanya cuman mereknya saja yang ditempelin misalkan baju fashion produk fashion itu hanya sederhana hanya ditempelin merek balik lagi ke Indonesia padahal itu bahan dasarnya bahan bagunya bahan untuk dibuatnya ini adalah produksi dalam negeri produksi Indonesia dan itu tenunannya luar biasa ini saya kira peluang yang cukup besar jangan latah untuk mengikuti selalu bahwa branded itu bagus contoh sederhana lagi di Bandung ini saya sama Pak Fursan kalau ke Bandung pasti cari kain jin yang itu meternak padahal itu produk Bandung ya padahal itu produk Bandung kemudian dijahit dengan ukuran kita itu sehari jadi luar biasa di pasar baru itu Pak Fursan pasti sudah lama kita tidak ke Bandung selanjutnya lama-lama juga sudah habis yang ini saya kira kita kembalikan jadi mindset-nya saja jangan terlalu berkiprat pada bentuk pola pikir yang itu harus bandit dan lain sebagainya karena itu tentu saja keuntungannya yang pasti kalau kita berhitung-hitung secara ekonomi ini keuntungannya berlipat-lipat itu padahal materialnya itu di Indonesia cukup banyak sekali lagi Mbak Anissa dan kawan-kawan coba untuk melakukan apa pola pikir yang kita balik memang di negara berkembang semuanya anak mudanya pasti kiblatnya pasti kiblat branded itu tidak hanya di Indonesia itu Mbak Sastra oke pengen seperti mereka K-pop-kipop itu ya Pak ya nah oke kalau dari DPRD sendiri ini enggak ada program khusus untuk tetap menjaga nasionalisme untuk warga kota itu ada program khususnya enggak ini dari ada ada Mbak Sastra jadi di Jogja ini kita sedang menggalakkan yang namanya Saresean atau Sinau Pancasila di tiap kelurahan jadi setiap kali itu kita mula menumbuhkan nasionalisme kebangsaan ini dengan kegiatan Sinau Pancasila di basis berbasis kelurahan saya kira itu Mbak Sastra oke jangan sampai ada yang enggak tidak hafal ya Pak ya jangan sampai ada yang tidak hafal dengan teks Pancasila itu ini paradigma yang salah Mas Sastra gimana paradigma yang salahnya ini gimana bahwa dengan menyampaikan Pancasila teks Pancasila itu harus hafal oh gimana yang benar Pak nah yang benar itu ya ini mohon maaf sehingga itu menjadi sebuah kelatahan bahwa yang dimaknai oleh Pancasila inti sari dari Pancasilanya itu sendiri apa ketuhanan kemudian kemanusiaan kemudian persatuan kemudian apa musyawarah mufakat dan menuju keadilan sosial ini yang yang inti sarinya yang mestinya kita sampaikan ya tentu saja hafalan ini sudah harus terlampaui tadi-tadi budian golden age-nya itu harus ditanamkan dulu hafalannya dan lain sebagainya tapi setelah kita bermasyarakat tentu saja makna dari lima sila ini yang perlu di sehingga inilah yang menjadwa Pancasila itu dalam konteks Sinau Pancasila di berbasis kelurahan itu mas Sesta oke ya lebih ke memaknai lebih dalam lagi gak sekedar hafalnya saja oke Pak Fursan kalau Pak Fursan kandus mudi ini berkaitan dengan pertanyaan Mbak Nisa tadi juga ini monggo ya itu semua apa yang disampaikan Pak Danang sudah benar semua kemudian saya mohon kepada Mbak Nisa kemudian saya mohon kepada Mbak Nisa itu coba dicondong catur ya Pak ya dicondong catur apa di mana itu itu ada dicondong catur dari ibu-ibu rumah tangga itu kan sekarang di kota kami komisi B itu komisi B itu lagi sedang menggalakkan UMKM produk-produk dari ibu-ibu rumah tangga itu kalau bisa mau dinasionalkan artinya seperti yang disampaikan tadi Pak Kedua bahwa itu bisa dikirim ke luar negeri contoh misalnya batik Srebori itu dari batik-batik itu itu produk-produk rumah tangga itu kemudian kami sudah pernah berangkat Haji mohon maaf ini bukan berarti itu orang serombongan kami itu banyak tergelusuk punya ketuh rupanya made in Indonesia setelah sampai di hotel dilihat Indonesia berarti itu kuneng juga mereka mereka yang dari Arab itu menghendaki peci-peci bongkarno itu di sana laku jadi kita bawa peci 5 di sana dijual sekitar 10 real 15 real itu laku jadi memang benar ini apa yang disampaikan ketua itu memang untuk merek-merek itu tidak perlu tergantung pemakainya kalau pemakainya sudah cantik pakai apapun cantik jadi Mbak Nisa kami mohon maaf ini di Jogja sedang menggalakkan UMKM usaha-usaha mikro menengah ini supaya agar masa pandemi ini kita bisa beli di produk kita sendiri sebenarnya itu yang saya sampaikan ok ok Budian Budian sendiri gimana Bu pernah ke Bandung juga beli kalau Budian apa nih gimana Bu tadi dua saudara saya tadi sudah menjelaskan panjang lebar terkait nilai nasionalisme untuk produk-produk apa ya mencintai produk dalam negeri yang jelas ya tadi Mbak Anissa atau Nisa ya tadi ya Anissa Mbak Nisa Mbak Anissa harapannya tadi luar biasa enggak tahu Mbak Anissa itu masih umuran generasi millennial atau millennial atau bukan makanya kan pandangan memiliki mempunyai pandangan terkait mencintai produk dalam negeri untuk bisa nantinya karena kita sudah Indonesia merupakan negara yang pasar bebas juga harapannya juga pemerintah melalui berbagai leading sector UMKM itu juga bisa produk-produknya ikut dipasarkan kan banyak juga dengan berbagai macam jenis jenis pameran-pameran yang dilakukan mungkin kalau sekarang karena pandemi memang tidak bisa sekarang sudah jamannya juga semua digital sosmed jadi bisa juga dengan berbagai macam itu produk-produk dalam negeri anak-anak bangsa juga bisa didorong untuk bisa go internasional kan ini juga Pak Menteri Kemen Perah Pak Sandiaga Uno juga sudah selalu menggencarkan produk-produk tersebut untuk bisa diekspos untuk bisa mencintai produk-produk dalam negeri itu mungkin mas ya kemudian Pak Fursan dan juga Pak Danang kita harus break lagi sebelum nanti kita ke sesi terakhir kita karena kita belum bahas seputar ini Pak dan juga Ibu intoleransi dan radikalisme nah tadi sudah berkaitan dengan nilai-nilai kebangsaan yang dari DPRD sendiri sudah dilakukan ada Sinau Pancasila Setiap Pelurahan kemudian juga dari program-program UMKM yang diharapkan bisa go internasional ada program UMKM naik kelas juga tentang itu ada itu ya nah kita break dulu sebelum nanti kita ke segment terakhir kita dan terima kasih untuk Anda sahabat-sahabat yang harus bergabung di kesempatan siang kali ini tanggung Hai orang iso selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi terima kasih selamat menikmati 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 individu dan ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bahwa selamat menikmati sehingga disampaikan selamat menikmati dalam menikmati tidak temporarily gemeinsia yang menikmati selamat menikmati kembali selamat menikmati selamat menikmati están nasionalisme, dan kebangsaan ini tetap terjaga. Mungkin itu, Mas. Oke, baik. Pak Danang Rudian Moko, Ketua Dibadik Kota Jakarta, kemudian juga Pak Fursan SE, Wagil Ketua I, dan Ibu Diano Vita Sari SPD, Wagil Ketua II dari Dibadik Kota Jakarta. Terima kasih sekali. Semoga yang disampaikan ini cukup menginspirasi kita semua dan bermanfaat untuk kita semuanya, Jih, Bapak dan Ibu. Amin. Amin. Kita ketemu lagi nanti di lain kesempatan, Pak. Sehat-sehat selalu. Baik, Pak. Sukses Sonora. Oke, terima kasih. Baik, demikian tadi sahabat Sonora dan juga semua listeners perbincangan kita di hari ini Kamis 5 Agustus 2021 bersama Dibadik Kota Yogyakarta ada H. Danang Rudian Moko, beliau Ketua Dibadik Kota Jakarta. Kemudian juga ada H. M. Fursan SE, Wagil Ketua I, dan Ibu Dian Novita SPD, Wagil Ketua II seputar nasionalisme dan kebangsaan. Terima kasih untuk kebersamaannya dan untuk Anda, sahabat Sonora, dan berenggara semuanya yang ingin meninggalkan cerita ulangnya Anda bisa menerangkan di 102,1 Smart FM Yogyakarta di pukul 15 nanti. Saya selamat pamit. Selamat siang dan selamat menerangkan program-program kami selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.